Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih 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 Masih arema Masih arema mengasai bola Oh salah umpan Masih siber Mengasai bola Siber Pelan-pelan ke atas Pelan-pelan tapi pasti Oh pasti gagal Iya Arema mengasai bola Ada Harry disini Farid Farid mengasai bola Masih Farid Oh Sabu bersih Barisan pertahanan dari siber Cepat sekali Serangan siber Berbahaya Berbahaya dan Oh Hampir saja Merobek jala Pertahanan dari Arema Indonesia Iya arema Jauh ke depan ada danu yang 7 Berhasil di blok Dan Oh Apa yang terjadi Oh saya sekali Mampu dipatahkan Barisan pertahanan dari siber FC Masih siber Beradu sprint Masih siber Dengan luas sama bawa bola Siber Masih siber Melebar ke kiri Langsung Shooting saja Dengan mudahnya ditangkap Penjaga gawang Arema Iya Penjaga gawang Arema ini Direkrut Dari Liga super Yang ada di Lampung sana Hehehe Masih debutan bersama Arema Dengan penampilan cukup baik Di pertandingan sehari ini Oh sayang sekali Danu terperangkap offside Dan Bola untuk siber FC Pedek saja 16 siber FC Melebar ke samping Ada dobol Ada dobol Masih dobol Dengan nomor punggung yang unik 3 per 4 Danu Berdua disana Ada A nya Oh Pelanggaran disana Keuntungan untuk Arema Indonesia Seperti biasa Spesialis terhadap bebas Nomor punggung 99 ini Langsung ke depan Oh Mampu di heading saja Dari Barisan pertahanan Siber FC Masih siber Mencari-cari dekatnya Langsung ke depan Langsung ke depan Berhasil dipatahkan Dari lini belakang Arema Ya Sedikit angin Yang cukup Menyegarkan Setelah Triknya matahari Yang selalu menerpa Dalam setiap pertandingan Di siang hari ini Mungkin akan Menambah Stamina Dari kedua tim Untuk bermain Lebih Baik lagi Ya Siber Berduel Dengan Danu Danu Oh Melambung tinggi 99 Arema Langsung ke depan Ada Area 7 Sayang sekali Keluar lapangan Serangan Dan Bola Untuk Siber FC Ya Masih siber Berusaha diganggu oleh hari Masih siber Pendek-pendek ke depan Masih siber Terobos Terobos saja Oh Terperangkap Offside Sayang sekali Serangan yang Mampu Dibaca dengan baik Dari Barisan pertahanan Arema Indonesia Yang mampu Menciptakan Jebakan Offside Dengan baik Arema Indonesia Bisa kepada Gamble Ada Gamble Di sana Anya Melebar ke kanan Langsung saja ke depan Siapa yang tujuh Danu Duel Siber Oh Gamble Duel Paiti Langsung tendang saja Hensbol Harry Arema Indonesia Langsung ke depan Siber Masih siber Paiti Paiti Duel Masih Paiti Paiti berusaha mematakan Serangan Dari siber Sapu saja Dan Sayang sekali Tendangannya melintir Dan Bola meninggalkan lapangan Sehingga lemparan ke dalam Untuk siber FC Indra Siber Indra Siber Ada Double Masih Double Tenang saja dia Indra Kepada Trisno Vokalisnya Tipek Gamble berduel Dengan striker Siber Masih Gamble Oh Sayang sekali Meninggalkan lapangan Dan keuntungan Untuk Untuk Arema Indonesia Apa yang terjadi Sedikit Insiden Dan Harus Mendapatkan Teguran Dari Wasit Mister Cun Oh Kartu merah Untuk kedua pemain Oh Sayang sekali Apa yang terjadi Kedua pemain Kedua pemain Harus di Keluarkan Oleh Wasit Mister Cun Dan Oh Sayang sekali Kapten dari Arema Harus di Keluarkan Dan juga Striker dari Siber Nomor punggu 9 ini Harus mendapatkan Ganjaran kartu merah Karena Adanya Insiden Yang Sebenarnya Tidak perlu Dan Akhirnya Kedua tim ini Harus bermain dengan 10 Lawan 10 Setelah mereka Kehilangan Satu Dari Setiap tim mereka Ya Masih menunggu Kedua pemain Meninggalkan Lapangan Ya Lemparan Kedalam Untuk Siber FC Ya Masih Menunggu Ya Dan Lemparan Kedalam Siber FC Dibuang Saja Hanya menghasilkan Tendangan Sudut Untuk Siber FC Ya Di awal Bapak yang pertama Ini Pemirsa Sayang sekali Dua tim Harus kehilangan Salah satu Dari pemain mereka Dan Hanya Bermain dengan 10 Pemain Ya Tendangan sudah Sudah dilakukan Tinggi ke depan Oh Mampu Disapu bersih Oleh Tiwul Heri Heri Masih Heri Meninggalkan Lapangan Sehingga Keuntungan Untuk Siber FC Tepos Dari Siber Akan Mengambil Lemparan Kedalam Tepos Masih mencari Dekatnya Siapa yang tujuh Ada Ada Indra yang tujuh Oh sayang sekali Heri 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 berduel Dengan Indra Heri cepat ke depan Salah berbahaya Masih ke kotak penalti Crossing saja Siapain Oh Sayang sekali Kontrol yang kurang bagus Masih di kotak penalti Shooting Oh Hampir Hampir Saja Mampu Merobek Gawang Dari Siber FC Iya Nampaknya Memang benar Manager Arema Dulu Al Fateh Harus Merubah Strateginya Setelah kehilangan Satu back Andalan mereka Gamble Dengan nomor gugung 2 Sehingga Satu penyerang mereka Harus di tarif keluar Untuk menambah Lini pertahanan mereka Sangat berbeda dengan Manager Siber Yang masih Tenang-tenang saja Setelah mereka kehilangan Satu striker mereka Heri Berdual dengan T-Wall Masih T-Wall T-Wall Masih T-Wall Sliding tackle Yang Menguntungkan Arema Mereka harus Menerima tendangan bebas Di Dekat Kotak Penalti Akankah T-Wall Mampu Merobek gawang Dari Siber FC T-Wall T-Wall Sudah Sudah Kan Oh Hampir Saja Mampu dibaca dengan baik Dari Keeper Siber FC Dari 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 T-Wall Langsung Saja Belum Menemui sasaran Dan bola Akhirnya meninggalkan lapangan Tadan gawang Untuk Siber FC Iya Datar Saja Siber FC Melebar Kiri Masih Siber Masih Siber Pelan Saja Siber Langsung Kedepan Dan Dua Pemain Mereka Terjebak Offside Apa yang terjadi Double Mendapatkan peringatan Dari Wasit Mister Cun Iya Arema Mengasih bola Dari Sisi kanan Masih Arema Masih Arema Wuh Sangat berbahaya Danu disana Pelanggaran Apa yang terjadi Danu masih bertanya-tanya Siber Jauh ke depan Berhasil di Heading Memain siber Masih siber Siber Kepada dobol Dobol Berusaha mengejar Masih Oh Lebaran ke dalam untuk siber Dobol Kepada Trisno Mampu dipatahkan Ada diwul Masih diwul Menguasai bola Siber 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 Masih siber Berhasil direbut Main Arema Ada Paiti Kepada diwul Masih diwul Terobos kepada Danu Apa yang terjadi Danu Penalti Untuk Untuk Arema Indonesia Danu harus Dijatuhkan Di kotak Penalti Tampak sorak-sorai Dari Aremania Yang sangat bersemangat Untuk Untuk Men-support Tendangan penalti Yang akan Dapatkan oleh Arema Indonesia Siapa yang akan mengambil Tendangan Penalti ini Kita belum tahu Mungkin Iya Benar Tiwul yang akan mengambil Tendangan Penalti ini Tampak wasit Mister Cun Mengarahkan Kedua tim Untuk berada di luar Area Ketak Penalti Dan Tiwul Sudah dilakukan Goal 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 Tiwul Mampu Merubah Kedudukan Di menit ke-18 ini Sehingga Merubah Kedudukan 1-0 Untuk Keunggulan Arema Indonesia Iya Ehm Bung Getong Apakah Pelanggaran Di kotak penalti ini Ya itu Mutlak-mutlak Penalti Pelanggar Oleh Dari Backsibernya Mungkin Memang harus dilanggar Kalau tidak Sangat berbahaya sekali Dengan kecepatan Dano Yang Si gesit Pecil Tapi lincah banget Si gesit irit Hehehe Iya Dan Akhirnya Arema Bisa Merubah Kedudukan 1-0 Oleh Tiwul Lewat eksekusi penalti Yang sangat baik tadi Iya Siber Berusaha Langsung saja Disapu Pahiti Ada Tiwul Di sana Masih Tiwul Santai saja Mencari rekannya Kepada Danu Kepada Danu Ada Masih Arema Lemparan ke dalam Untuk Arema Setelah Iya Pahiti melakukan lemparan ke dalam Danu Kepada Danu Pahiti Tiwul Maksudnya Kepada Heri Oh Terperangkap Offside Sayang sekali Terobosan yang Ciami Dari Tiwul Sayang sekali Heri terperangkap Offside Dan Belum mampu merubah kedudukan Masih 1-0 Untuk bulan Arema Indonesia Siber Berduel Siber Masih Siber Langsung Ke arah Dobol Dikejar oleh Pahiti Aduh Bodi Oh Apa yang terjadi Ada Sikutan Dari Dobol Ke Pahiti Dan Pelanggar untuk Arema Indonesia Arya Masih Bola Bada Tiwul Masih Tiwul Tiwul Masih mencari-cadakannya Langsung ke depan Siapa yang tuju Ada Heri di sana Cepat sekali Heri Terjadi Tarikan Dari Heri tadi Pada Pemain belakang Siber Iya Masih Siber FC 16 Trisno Siber Masih Siber Melebar ke samping Masih Siber Masih Siber Masih Siber Oh Berhasil dibaca dengan baik Oleh Lini Pertahanan Arema Ada Danu di sana Berduel Berhasil Dimenangkan oleh Siber Masih Siber Langsung ke depan Ada Oh Dobol Hampir saja Sangat berbahaya Antisipasi dari penjaga gawang Arema Indonesia itu kebaik Mampu menggagakan serangan dari Siber FC Dobol Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang Tendangan sudut Maksudnya Untuk Siber FC 16 Siber FC Tresno Melakukan tendangan sudut Langsung saja Heading Dua di sana Oh Sayang sekali Sudah berdiri bebas Belum Mampu Merubah kedudukan Untuk Siber FC Sepertinya Sepertinya Siber FC Mulai Merubah strategi mereka Sedikit menyerang Setelah Ditekan Terus-terusan oleh pemain Arema Dan akhirnya Babak Pertama Liga Balat Jawa Barat Antara Arema Indonesia Versus Siber FC Telah berakhir Dan Kedudukan 1-0 Untuk keugulan Arema Indonesia Lewat eksekusi penalti Di WOL Nomor Pugung 99 Ya Pemirsa Kami akan Segera Kembali Di babak yang kedua Setelah Beberapa commercial break Berikut ini Jadi tetap aja Stasiun di Anshan City South of Korea